Mama saja diusir, apalagi dia Saya bakalan kasih pelajaran sama dia kalau dia masih ngotot mau nikahin kamu Eh, kalau ada orang ngomong itu dihargai dong Kan, Cinta sendiri yang ngajakin pergi, gimana dong? Udah lah sih, kamu mending tinggalin dia Aku gak mau sama kamu ya Aku bisa ngasih yang terbaik buat kamu loh Aku gak peduli Kamu disini aja ya Kamu jangan kurang ajar, kalau misal sudah gak diberi izin Perlu saya tegaskan kembali Kalau kamu milih cowok ini, kamu jangan balik lagi kesini Dan jangan anggap ayah itu Ayo, ayah Terima kasih telah menonton! Aku mau ngomong dulu sama kamu Iya, kenapa mas? Ini kan mau ke rumahku dulu Jadi, kamu juga biar tahu persiapan di rumah itu seperti apa Dan kamu juga bisa tahu deh, apa aku serius apa enggak sama kamu Jadi, gimana ya? Di rumah itu udah hampir 80% persiapannya Jadi, akadnya kita akan tinggal satu minggu Dan aku minta tolong juga sama kamu Nanti selesai dari rumah Kan kita mau ke rumahnya kamu, aku sama kamu kan Jadi, kamu gak usah bilang-bilang tuh sama orang tuanya Aku kan gak enak kalau misalkan dia Udah tahu keadaanku yang sekarang Dia berubah drastis Jadi, aku maunya Dia berubah ya karena Karena atas keinginan sendiri Bukan atas apa Udah tahu tentang keberadaanku Terus, dia berubah cuma karena harta kan Jadi, kan gak enak nanti ke belakangnya Soalnya, kan rezeki itu kan gak ada yang tahu deh Jadi, intinya nanti Kamu gak usah cerita-cerita apa-apa Jadi, seakan-akan aku tetap Kayak dulu waktu aku tunangan sama kamu Jadi, rumahku masih kubuk Terus, masih belum kerja Sekarang kan kamu udah tahu sendiri Yang terpenting buat aku kan kamu deh Jadi, kamu tahu sendiri tentang keadaanku dan pekerjaanku Kalau masalah orang tuanya nanti Aku buktikan pada saat akad Jadi, sekalian bikin kejutan gitu Iya, aku janji gak akan bilang dulu sama orang tua Kamu udah siap belum buat nikah Kalau misalkan belum siap Kan aku udah juga enak Kita udah gak dapet restu dari orang tanya kamu Terus, kamu juga tanpa gak mau Jadi, kan gak enak Ya, aku udah siap lah Bener nih ya Nanti, sekarang kita tinggal ke rumah aja Jadi, aku Kita omong-omongan sama saudaraku Kamu kan tahu sendiri Aku udah gak ada orang tua Jadi, aku ngebangun ini Itu atas Apa Karena aku ingin cepat menikah sama kamu Biar cepat halal lah gitu Iya, apapun yang terjadi Pokoknya kita harus tetap menikah, mas Meskipun orang tua aku kayak gitu Ya, kita harus tetap jadi Karena kita udah lama Hubungan kayak gini Ya, aku kan bertahan kan Ini kan gara-gara kamu ya Kalau aku gak sayang sama kamu Ya, gak mungkin lah aku Bertahan sampai sekarang Ya, aku tahu sendiri Dari keluarganya kamu juga Mandang aku sebelah mata ya Karena aku pengangguran kan Ya, semoga mereka cepat berubah kan sekarang, Dek Iya Udah, kalau gitu Kita langsung ke rumah aja Jadi Kita omong-omongan di rumah Siapa tahu ada masukan dari keluarga ku gitu Semoga kita bisa cepat Terus nikah ya, Mas Iya Kalau sudah nikah Mau bikin anak berapa, Dek? Lima Kebanyakan dong Yaudah, yuk Kita rekat ya Iya Jadi kan orang tamu juga kan Belum tahu Aku udah punya mobil kan Dan rumahku udah Aku bangun sekarang Buat rumah kita nanti Jadi gak usah Bikin kejutan aja nanti Gak usah ngomong-ngomong gitu ya Oke, nanti kita bikin kejutan ya Iya kan Hitung-hitung kan Ini juga Bisa bikin Apa Kedua orang tuanya kamu itu Senang Kalau ibunya kamu kan Kayaknya setuju sama aku deh Cuman Ayahnya kamu aja Yang masih Belum plong gitu Nyerim aku ya Iya Maafin ayah aku ya sayang Iya gak apa-apa Yang penting Kamu Kan yang mau ngejalanin Kan aku sama kamu Yang penting kamu Sudah Mantep sama aku Nanti Pasti direstuin Ini gimana ya Aku sebenarnya Agak sedikit Terbebani nih Kalau misalkan Dengar dari ceritanya Bagas itu Apalagi Undangan pernikahannya ini kan Sama si Sinta itu Udah jadi Dan udah Tinggal nyebar aja kan Mereka tunangan juga Udah lama Tapi Orang tuanya Si Sinta ini Masih tetep kayak gitu Aku juga bingung Cari solusinya Gimana mas Nah iya itu makanya Kalau bukan karena Sinta itu baik Bukan karena udah cocok Sama kita Aku bakalan carikan yang lain Bagas itu Nah iya itu makanya Nanti kan Aku pengen ngomong Sama Bagas ini Ya kalau bisa Sama Sinta Sama Sinta Kalau gak bisa Ya Bagas aja nanti Karena harus kita kasih tau Biar Selama ini kan Dia Belum pernah Kasih tau tuh Sama keluarga 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 tunangannya Kalau Kondisinya sekarang Sudah berbeda Bagas sudah bisa Buat rumah Kemudian juga Mobil sudah punya dua Juga motornya juga Sudah ada Pekerjaannya sekarang Sudah mapan Dengan gaji segitu Walau untuk Kita Kita aja Gajinya Kalah jauh Sama Bagas Semoga aja Nanti bakal Bakal Baik Ya itu Makanya Ya semoga aja Makanya kita harus Ngomong dulu Nah ini udah Mau nyampe Ini Setelah akan Di rumahnya Kamu kan Kita Resepsinya Di sini Nanti Dan ini Rumahnya Buat kita Nanti Dek Alhamdulillah Udah 90% Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan Datang Ini kebetulan Kalian berdua Datang nih Ini Sinta Saya mau nanya Nanya Terkait dengan Kesiapan Kalian buat Menikah Karena kan Ini juga Sudah hampir-hampir Kalau misalkan Masih ada Undek-undek Atau apa Itu harus Segera diselesaikan Sebelum Pernikahan Itu dilaksanakan Karena prinsipnya Kalau keluarga saya Itu Menikah sekali Dalam seumur hidup Begitu Kira-kira Gimana persiapan Pernikahnya Dengan Bagas Kalau untuk Persiapannya Kita udah siap Semua ya Mas ya Cuman Kalau untuk Kendalanya Dari ayah saya Ini yang Belum Merestui kita Sama mama Juga Sering Bertengkar Oh gitu Soalnya Beda Kenapa Jadi Emang Kenapa Kok Masih belum Setuju Terkait dengan Masalah Apa Itu kan Pasti ada Alasannya Kenapa Kok Mereka Masih belum Setuju Ya Karena Ayah saya Belum Tahu Kondisi Mas Bagas Sekarang Tahunya Hanya Waktu dulu Saja Gitu Kenapa Kok gak Coba Dijelaskan Dulu Dikasih Tahu Kalau Misalkan Memang Sekarang Bagas Itu Udah Kerja Kemudian Sudah Mapan Siap Lah Untuk Menikah Dan Melamar Kamu Gitu Ya Karena Kita Belum Sempat Ya Mas Untuk Ngomong Sama Orang Tua Ya Soalnya Tiap Saya Kesana Itu kan Orang Tua Yang Lansung Pergi Jadi Juga Juga Dari Serta Meng Menjelasin Gimana Jadi Menjelasin Tentang Keadaan Saya Sekarang Yang Sudah Punya Kerja Yang Mapan Kemudian Udah Bisa Beli Mobil Udah Bisa Bikin Rumah Kemudian Bisa Menjadi Pernikahan Sendiri Ya Gimana Kita Meng Ngomong Sedangkan Ketika Kita Kesana Rantunya Langsung Pergi Jadi Dia Intinya Gak Mau Tahu Jadi Gak Ada Berjelasan Gini Aja Kalau Bisa Kalian Berdua Sama Sama Bareng Ngomong Nanti Saya Nyusul Kesana Dengan Istri Saya Dan Saya Takut Nanti Saya Juga Batal Nikah Gara Masalah Seperti Ini Gitu Mas Dan Ini Juga Yang Jadi Permasalahan Tapi Terlagi Coba Saya Mau Hadapin Ayah Sinta Biar Paham Keadaan Saya Sekarang Soalnya Apa-apa Diukur Dengan Materi Sama Dia Padahal Kalau Orang tua Yang Baik Ya Memang Materi Itu Penting Tapi Kalau Anaknya Sudah Yakin Dan Sudah Bisa Buktikan Saya Buktikan Sekarang Saya Bisa Saya Menikah Itu Cuman Untuk Menjelaskannya Yang Sulit Karena Saya Dipandang Sebelah Mata Karena Saya Pengangguran Makanya Kalian Juga Harus Berani Menghadapi Ini Salah Satu Ujian Orang Yang Mau Menikah Dan Juga Ini Lagi Yang Bikin Aku Jengkel Itu Mas Aku Juga Dibanding Bandingkan Sama Siapa Umar Sama Yang Namanya Umar Itu Karena Dia Sudah Mapan Terus Karena Dia Sudah Sukses Dan Motoren Sudah Bagus Padahal Kan Kalau Kenyataannya Kan Aku Bukan Gak Bisa Beli Motor Seperti Itu Bahkan Disini Aku Sudah Ada Motorsport Cuman Ya Gimana Aku Mau Ngejelasin Sedangkan Aku Gak Dikasih Kesempatan Cuman Gak Apa Yang Penting Pernikarnya Tetap Bisa Berlangsung Dan Aku Mau Ngejelasin Terlagi Ke Rumahnya Sinta Ayahnya Dan Ke Ibunya Juga Itu Memang Wajib Untuk Dijelaskan Dan Sinta Juga Harus Memberikan Pemahaman Kepada Orang Tuanya Kalau Misalkan Memang Keadanya Sekarang Sudah Berbeda Dan Ini Lagi Dik Ini Sudah Seminggu Pernikatan Disini Sudah Ada Persiapan Jadi Jangan Sampai Nanti Berubah Pikiran Lagi Soalnya Kemarin Bilang Iya Karena Terpaksa Dia Jadi Kita Harus Lebih Pelokan Lagi Mampu Masih Belum Hari Hari Ya Sudah Sekarang Kalian Mending Lanjut Aja Buat Ngomong Sama Orang Tuanya Sinta Nanti Saya Nyusul Kesana Ya Kalau Gitu Kita Langsung Kesan Alamat Nanti Kirim Ke Saya WA Kita Amin Dulu Saya Sebenernya Aku Ini Sebenernya Kasian Sama Anak Berdua Itu Karena Kayaknya Mereka Sama Saling Cocok Iya Tapi Aku Juga Nggak Bisa Nyalahkan 100% Orang Tuanya Si Sinta Karena Orang Tuanya Si Sinta Itu Kan Pasti Berfikiran Ya Anak Saya Harus Lebih Baik Kehidupannya Daripada Saya Seperti Itu Cuman Nah Salahnya Mereka Tidak Tidak Mau Denger Penjelasan Itu Kan Juga Repot Sebenernya Makanya Aku Harus Kesana Harus Menjelasin Sama Kamu Juga Ya Udah Kalau Kayak Gitu Aku Bikinin Ini Nasi Goreng Yang Enak Laper Iya Laper Ini Rumah yang bosan iya tapi punya bos bosnya iya dulu aku mau ngomong dulu sama kamu jangan langsung tanggilannya dulu tuh kayaknya mau bau pertengkaran ntar lagi ya udah yuk duduk di sini aja dulu ya aku duduk di sini nih ya silahkan aja duduk di situ aja nggak apa-apa nih aku duduk ya duduk aja Aduh ntar lagi gini ya kamu juga harus konsisten sama omongannya kalau kamu memang mau menikah sama aku ya kamu harus ngeyakinin ayahnya biar dengerin omongan aku sama penjelasanku soalnya sekarang kan aku gak bawa mobil aku cuma bawa motor yang takutnya ayahnya juga enggak percaya gitu loh kalau kamu kan udah tahu sendiri di rumah aku udah rumahku udah bagus mobilku udah ada dua terus aku juga udah punya motor bagus iyalah mau mau dijadikan orang itu ya aku juga khawatir itu loh siapa yang namanya Umar tengil banget soalnya orangnya kamu mau enggak sama yang namanya Umar tuh hingga banget aku mau sama kamu ya udah yang penting yang penting kamu udah mantap sama aku pokoknya percaya kok sama kamu pokoknya kamu harus bilang sama ayah harus percayain ayahku ya ya kalau masalah itu kamu nggak usah khawatir pasti aku bakal aku usaha gimana caranya ayahnya biar percaya soalnya kan aku udah sayang banget tuh sama kamu kita udah tunangan satu tahun lebih dan kamu tahu juga kan sejarahnya aku sebelum seperti sekarang ya aku jadi omongan tetangga di rumah ya karena aku lulusan sarjana dari keluarga yang miskin aku juga gak dipercaya itu ya lagi yang pertama aku lulusan sarjana S1 itu katanya gak patahs karena aku berasal dari keluarga yang tidak punya terus yang kedua waktu aku merintis eh pekerjaanku semua orang juga menyepilihkan aku karena aku Oh hampir satu tahun kan enggak dapat ganji cuman kalau sekarang ya aku udah bisa buktikan sekarang kamu panggil aja tuh ayahnya di kita siap-siap membuat apa senam jantung penglihatannya udah panggil aja kamu harus nyakin ayahku ya ya tahu ke dia kalau kita kalau kamu udah sukses ya siap ya udah ntar panggil ya Insyaallah semoga ini diperlacar ya soalnya kalau misalkan sampai batang nih pernikahan aduh aku udah terlanjur sayang banget nih sama calon istriku dan aku juga berdarah-darah nih dan untuk berjuang menjadi orang yang sukses kalau bukan karena dorongan dari keluarga dan juga bukan karena dukungan dari calon istriku nggak mungkin kan bakalan seperti ini ya lah mending aku tunggu aja mau seperti apapun ayahnya ya aku harus bisa ambil hatinya dan aku harus bisa ngejelasin dan bisa ngebuktikan kalau aku itu yang terbaik buat dia daripada aku dibandingin terus sama si Umar tuh juga anak juga ya enak juga semuanya semoga itu ya sampai teman enggak misalnya ayahku Assalamualaikum duduk duduk kamu ngapain masih kesini ha aku kan udah ngelarang kamu jauhi anak saya ya gini Om saya mohon maaf sebelumnya saya bukan bermaksud buat ngeganggu istirahatnya Om disini jadi kan kita udah hamil seminggu di rumah juga persiapan udah hampir 100% jadi Om kan udah ngerestui kemarin cuman saya masih kurang yakin dan dan saya sekarang mau ngebuktikan Om saya kan udah serius mau menikahi Sinta jadi nanti pas waktu wakat nanti kita eh nggak ada beban gitu kalau kemarin bukan karena paksaan ibunya Sinta saya tidak bakalan merti umumnya kamu ayah nggak boleh gitulah ini kan pacar aku kamu tuh diem kamu tahu apa aku pengen memberikan yang terbaik buat kamu karena kamu itu anak satu-satunya kamu itu penerus di keluarga sini kalau kamu cari calon suami kayak gini terus ya Om saya juga mau ngejelasin sekarang kan saya udah bukan pengangguran tapi terserah Om saya kan udah berulang kali mau ngejelasin sama Om nggak dikasih penjelasan apa karena saya kesini belum naik mobil ya Om kamu bukan pengangguran kamu sudah bekerja tapi kenapa kamu tanya kamu yang kemarin masih dipakai ya udah ini rumah juga bukan punya kita ini rumah punya bos ayah jangan merendahkan orang lain justru karena itu nak aku ingin memberikan yang terbaik buat kamu ya Om tapi kan kamu itu belum pernah merasakan berkeluarganya itu bagaimana ya Om tapi kan setiap orang kan juga punya pilihan jadi kan dia ngejalanin juga pokoknya aku gak mau tahu aku gak mau merestui hubungan kalian berdua kalau kamu mau maksa pengen menikah terserah menikah tapi habis ini kamu jangan anggap kalau kamu itu punya ayah iya tapi tapi gini ya Om apa ini kan pernikahan udah hamil seminggu masa mau dibatalin cuman gara-gara saya dibilang gak kerja tapi kan kenyataan saya kerja Om cuman Om gak mau percaya gimana dong itu kan cuma obsesinya kamu pengen nih kain anak saya karena saya sudah jelas-jelas kayak gini punya mobil kamu mau numpang hidup sama saya iya ayah ingat ini bukan rumah kita ini rumah bos ayah emang bukan rumah saya nak tapi kalau ayah gak kerja mau tinggal dimana kamu kamu jangan sok tahu yaudah sekarang aku mau ngomong sama mama aja kemana mama mamamu gak ada ada sudah saya usir duduk ini gara-gara kami kamu menentang ayah saya gak pernah marah-marah sama mamanya kamu cuma gara-gara kelakuannya kamu berhubungan sama dia mamanya sampai saya usir mama saja diusir apalagi dia saya bakalan kasih pelajaran sama dia kalau dia masih ngotong mau nikahin kamu tapi aku mau sama dia ya aku gak mau sama yang lain aku mau nanya sekarang kamu memilih ayah atau memilih dia iya sedangkan kamu itu yang besar ini tuh ayah kamu jadi anak doraka gara-gara orang yang gak becus kayak dia gak gitu dia itu tidak bakal memberikan kebahagiaan tapi ayah belum tahu dia siapa aku gak mau tahu karena saya sudah tahu latar belakang calon suaminya kamu sudah tahu iya tapi begini tidak ada orang tua yang pengen menyesalakan anaknya iya iya om saya saya paham maksudnya om cuman begini om saya memang kerja bukan kantoran om kadang saya juga sarungan kerjanya sambil pakai sarung sama kayak om cuman hasilnya bisa karungan juga kan om iya om boleh percaya boleh enggak apa yang nanya sekarang penghasilan kamu tiap bulan itu berapa iya tapi kan kalau menyebutkan masalah penghasilan itu kan privasi om jadi nanti kamu gak usah di tele-tele pokoknya aku gak meristui kalian berdua ha? kalau kamu otot pengen nikah sama dia kamu angkat-kati dari sini biar kakaknya aja yang lurusin usahanya aku yaudah pokoknya aku gak mau sama yang lain aku mau sama dia oh gitu betul aku pengen menelepon pilihan ayah aku pengen bandingkan tapi aku gak mali ya biar kamu itu bisa memandang masa depan yang cerah buat kamu itu yang mana ayah itu gak tahu masa depan yang cerah buat aku itu kayak gimana kamu tau apa ha? coba aku mau nanya sekarang kamu makan dari siapa? dari ayah kan? sama mama? mending dengerin kamu diam aja gimana aku punya sama kamu iya yaudah kita dengerin aja dulu halo iya Pak Jol iya anaknya Pak Jol suruh gini suruh gini iya iya Pak Jol iya aku pengen bertemu kali anaknya Pak Jol anaknya oh yaudah Pak Jol iya tidurkan batu wkual yang utara pasti Si Umar ya om? yang mau disuruh sini kamu sudah tahu? iya dia itu dari kolongan apa? mohon maaf ya om bukan maksud memotong jadi golongan om bukan kolongan om terserah aku mau ngomong apa? iya maaf kalo kamu sudah tahu sama calon dari anakku kamu harus ngaca dong Bagaimana keluarganya Dia bakalan memberikan masa depan yang baik Masa depan yang cerah Buat anak saya Tapi kalau dengan kamu Pekerjaan sudah gak jelas Ayah udah Kita juga belum baik Ayah lakukan ini semua Cuma untuk kamu Biar dia tahu Biar dia ngaca Siapa dia dan siapa keluarga kita Iya Kalau kamu susah Ayah yang sedih Tapi kalau kamu yang bahagia Ayah gak ikut bahagia nak Tapi begini ya om Saya mohon maaf sebelumnya Saya kan bersusah payah om Buat mempersiapkan acara pernikahan kita Sama acara resepsinya juga om Masa Mau dibatalin om Aku gak mau tahu kalau masalah itu Itu urusannya kamu Ya udah kita tunggu aja Pilihannya om Kira-kira Nanti biar Sinta aja om Yang menentukan Pokoknya kamu harus mau Karena ini yang terbaik buat kamu Ya iya begini aja om Biar adil Ini mohon maaf Saya kan juga Sayang juga Sinta om Jadi biar Sinta aja yang menentukan Pilih saya Atau pilih calon pilihannya om Oh ya pasti Dia bakalan nurut sama ayah Pokoknya Mau tidak mau Kamu harus mau Sama pilihan ayah Kayaknya Ini di depan udah Datang nih om Coba lihat Motornya aja sudah menjadikan Iya Ayah itu tahu Luangkanya Bibit bobotnya Makanya ayah itu pilih dia Daripada Cowoknya kamu ini Assalamualaikum Alhamdulillah Silahkan Eh Kamu disana aja Enggak Kamu tuh gak patah Disini Sana Ih jangan Kamu duduk Ya iya Mau ikut dia Ini Kenapa pak Kok Ini Ini Oh jadi ini orangnya Iya Oh Model-modelnya kayak gini Emang dia sibuk apa nih Kegiatan sehari-hari Makanya Aku milih Nah umat Oh iya harus Harus itu Tapi aku gak mau Sama kamu ya Eh Kamu tuh harus disini Sama dia ya Sini Loh Tapi kan begini ya Om Saya mohon maaf nih sebelumnya Kalau Sinta maunya sama saya Kenapa Tapi dia anak saya Ya terserah Saya lah Dan Gini mas ya Semisal ini orang tua Sudah tidak mengizinkan Untuk bertemu dengan ananya Yaudah mas Bisa angkat kaki Dari sini Kayak gitu Gak usah Bertili-tili Mau alasan ini Itu lah Gak usah Iya Seharinya tuh Hah Kamu sadar diri dong Motor Motorsport Punya kamu itu apa Dia lebih menjanjikan Udah 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 Ayo kita pergi aja Tunggu Gimana Bisa kayak gini Tunggu 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 Kalau ada orang ngomong Itu dihargai dong Kan Kamu diem Sinta sendiri yang ngajakin pergi Gimana dong Udah lah Kamu mending tinggalin dia Aku gak mau sama kamu ya Aku bisa ngasih yang terbaik buat kamu loh Aku gak peduli Kamu sini Aku gak mau ya Kamu disini aja Kamu jangan kurang ajar Kalau misal sudah gak Diberi izin Perlu saya tegaskan kembali Kamu itu hanya dari golongan orang menengah ke bawah Lihat aja Kamu bawa motor yang beginian Aku bisa beli 10 Tenang Tenang Nah umat Tenang Gimana ini Saya gak mau Saya rapi-rapi dari rumah Mempersiapkan diri Tapi Saya sudah Tahu sama keluarganya Umat Dan Bapaknya umat Itu adalah sahabat saya Pokoknya mau tidak mau Sinta Bakalan jadi Istrinya umat Aku gak mau Aku gak mau Aku gak mau Sinta Kamu mau apa nih Mau perumahan Eh mas Aku gak peduli Gini ya Enggak Saya cuma kasihan aja Sama Sinta Justru saya lebih kasihan pada keluarganya Kalau misal dia berhubungan sama kamu Nanti apa Tapi kan Tapi kan dia bisa nentukan pilihannya Eh Kamu itu udah ngasih apa sama keluarga saya Sinta Kamu belum kenal sama dia Kamu tuh nurut- nurut aja sama ayah Tapi kenapa Kalau kamu Semenjak kamu Kena sama orang ini Kamu tuh sudah brutal Kayak gini Udah gak nurut sama ayah Kamu tahu gak Sebelum ayah sukses Bapaknya Umar Yang sering bantu ayah Gini gini Tapi aku gak peduli ya Nih motor api ini Keren banget nih Kayaknya kalau misal Umi tuh ya Coba dicoba Dicoba aja gak apa-apa Ini mahal gitu Oh iya mahal banget Ya kalau dia mahal Ya gak apa-apa Munggong Udah kamu gak usah deket-deket sama dia Bapak Lebih keren pake motor beginan Daripada Wah Sip Iya Gimana Kamu masih gak tertarik nih sama aku Kalau aku cari pasangan Aku gak liat Harta kamu Aku liat ketulisannya Oh Cuma modal tulus He Eh Zaman sekarang itu Apa-apa butuh modal Butuh uang Tapi aku gak peduli Mau motor kamu sebagus apa Aku gak peduli Eh Ini kasih Aku kasih tau lagi nih kamu ya Kamu telah membuang emas Hanya untuk Nih Yang kamu perjuangkan ini Hanya Sebatang kara ini He Eh Sinta Nah Gini nak Ya Orang kalau berkeluarga Bukan cuma cinta yang diutamakan Tapi materi Uang Bentar lagi kalau kamu udah berkeluarga Kamu bakalan mengasuh anak He Iya Biaya Anak itu mahal He Kenapa Ayah itu milih Nak Umar Karena nak Umar adalah Orang yang sudah sukses Dari keluarga yang sudah mapan Sedangkan Iya Om Saya mohon maaf nih ya Saya Saya mau bertanggung jawab Masalah kehidupan Loh enggak Lahir batinnya Sinta bakalan saya tanggung Waduh Eh kamu punya apa Kok sampai segitu Kamu gak tau dia Kamu gak kenal dia Saya juga tau dia Nih Saya mohon maaf ya Mas kan udah jelas-jelas nih yang ngeliat Sinta ini gak mau sama mas Jadi ngapain mas maksa Mas gak laku Tapi saya ini berjuang dong Yang namanya cinta itu harus diperjuangkan Masalahnya yang diperjuangkan Orangnya udah mau nikah dong Gimana sih Karena sih Sinta sudah dipengaruhi Loh Kamu Sekarang gini aja Sekarang gini aja Saya cuma naik motor metik Bisa mengambil hatinya Sinta Dan kamu yang naik motor ninja Gak bisa ngambil hatinya Gimana sih Jangan-jangan kamu pakai ilmu beginian lagi Terserah kamu deh mau bilang Oh iya jelas Kamu jangan so tau ya Buktinya kamu lulu kan sama dia Loh kita udah satu tahun loh tunangan Oh tidak bisa Sekarang itu ya Usaha itu Dengan bagai cara loh Sekarang gini aja mas Kalau kamu di posisinya aku Kamu enak gak? Saya gak mau maksain loh ya om Biar om tau sendiri Dan mas juga biar tau sendiri Biar punya malu juga kan ya mas Mas kan biar punya malu juga Kenapa kamu kalau ngomong tuh? Dijaga Iya pokoknya aku lebih milih mas Bagas Kalau kamu mau cari pasangan Pacaran sama ayahku aja Sinta Kalau kamu milih cowok ini Kamu jangan balik lagi ke sini Dan jangan anggap ayah itu Ayahnya kamu Oke Hai sayang Ini gimana om itu loh Kok jadi prabe kayak gini Nah Umar Saya minta tolong pokoknya Bagaimana caranya Sinta bisa balik ke sini Karena Sinta itu adalah Anak kesayangan saya Dan saya mempercayakan sama Nak Umar Apapun caranya Yang penting nak Umar Bisa bawa Sinta ke sini Kalau cuma dibawa sini mah Saya dari tadi bisa Cuman ini masalahnya Sintanya itu gak mau sama saya Sudah Kalau masalah itu nak Umar Saya bakalan Melakukan apapun caranya Buat Sinta suka sama nak Umar Bagus Itu baru Itu baru temen ayahku yang paling Aku kasih jempol nih Biar aku sisul aja tuh Nah Sinta Gimana? Pokoknya gimana caranya Si Sinta itu harus mau sama aku Kayak gitu Ya kalau Ya semisal nanti Om ini gak bisa Ngebujuk si Sinta Ya otomatis Hutang yang telah Om pinjam kepada ayah saya Ya Saya bisa kapanpun nanti Bisa dibintar Nah Jangan gitu nak Pokoknya Sinta itu buat Kamu nak Umar Dan Saya bakalan kesana Mau ketemu sama ayahnya nak Umar Pokoknya Nak Umar Susul aja sudah Iya Akan saya susul Kalau cuma dia mau Urusan kecil Tapi Ya sesuai dengan Kesepakatan yang sudah Saya katakan barusan Iya Naumar Saya bisa aja Kapan saja Dan kapanpun Saya bisa menagi hutang sama kamu Jangan 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 nak Umar Jangan kasih tau sama ayahnya Naumar dulu Kalau masalah ini Nanti Saya bakalan Misalkan kok Saya minta tolong banget Iya Karena Pada intinya kayak gini aja Kita harus saling menguntungkan Saya gak mau Alasan ini Itulah saya gak mau Pokoknya kita saling menguntungkan Udah itu aja Iya Naumar Sinta bakalan Jadi miliknya Naumar kok Saya janji Saya bakalan Menikahkan Naumar sama Sinta Disini saya Tidak hanya butuh omongan Disini saya butuh bukti Bukti nyata Kalau cuma sekedar omongan Anak kecil juga bisa Iya Naumar Pasti Naumar Ya udah Kalau gitu aku langsung pergi aja Iya Tapi jangan bilang sama ayahnya Kalau Kejadian kayak gini ya Naumar Saya minta tolong banget Karena kalau ayahnya sampai Denger Ayahnya bakalan marah sama Saya Naumar Baik Saya kan tutup mulut Iya Oh iya Nanti salam sama Ayah Naumar ya Iya Saya sampai Oh iya sama Ibunya Naumar juga ya Kapan-kapan saya mau main sama Sinta kok Main-main Maksudnya main kerumah Iya main kerumahnya Naumar sama Sinta kok Sama ibunya Sinta juga Naumar Lain kali Kalau ngomong itu ya Jangan sembarangan Itu anak sendiri Oh iya Naumar Ya nanti Kamu bisa kena Kena pasal nanti kamu Kekerasan dalam rumah tangga Kayak gitu Naumar kok Tambah Biar gak sembarangan aja Itu anak sendiri loh Ya emang Kalau anak Iya Naumar Cepetan nanti Nanti Sinta itu Di bawah kabur sama Jauh kurang ajar itu Naumar Ya Pokoknya saya akan Cari si Sinta Kemana pun dia pergi Akan saya dapatkan Iya Naumar Saya mau pulang ke sini Kurang ajar Laki-laki gak Tanggung jawab Orang tuang Untuk main tinggal tinggal aja Aduh Kalau sampai ayahnya Naumar itu Marah Uang 100 juta Bisa Juru kembalikan Sinta Sinta juga Jadi anak kok durhaka banget Bukannya menurut sama ayahnya Maleku sama orang lain Kayak gitu Sinta Sinta Ayah itu sayang sama kamu nak Ayah ingin memberikan yang terbaik buat kamu Selamat menikmati